Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bab ke-18 dari kitab Adabul Mufrad Babul Aradul Islam ala Ummin Nasroniyah Bab ke-18 di dalam hadis yang ke-34 Hadasana Abul Walid Hisham bin Abdul Malik Beliau mengatakan Hadasana Ikrimah bin Umar Hadasani Abu Kasir Suhaimi Kala Samiktu Aba Hurairah Yagul Masami'a Masami'a bi'ahadun Yahudi Wala Nasrani Ila Ahbabni Inna Ummi Kuntu Uriduha Ala Al-Islam Fata'aba Fakultu Laha Fabad Fataitun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fakultu Ud'unlah Laha Fada'a Fataitaha Waqat Ajafat Alayhal Bab Fakalat Ya Aba Hurairah Ini Aslamat Ini Aslamatu Wa Ahbartu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fakultu Ud'unlah Li Wa Umi Fakala Allahumma Abdika Allahumma Abdika Allahumma Abdika Abu Hurairah Wa Ummuhu Aribahumma Ilan Nas Bismillahirrahmanirrahim Bab yang 18 ini menjelaskan tentang Perhatian Islam Atas seorang ibu yang Nasrani Jadi ibu yang Nasrani Seorang perempuan yang Nasrani Diceritakan disini nanti ini adalah Ibunya dari Abu Hurairah Hadis yang ke 34 Hadassana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik Hadassana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik Hadassana Ikrimah bin Umar Ikrimah bin Umar Hadassani Abu Kasir Suhaimi Kola sami itu saya mendengar Abu Hurairah Dados Abu Hurairah itu Termasuk sahabat Nabi Yang di dalam jajaran meriwayatkan hadis Banyak Jadi Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis Sangat banyak sekali Abu Hurairah Termasuk jajaran sahabat yang Meriwayatkan banyak hadis Hurairah artinya kucing Jadi kalau dengar Abba Hurairah Bapaknya kucing Itu bukan berarti terus Anaknya Abu Hurairah kucing Tidak Abu Hurairah itu termasuk Ulama Uzzab Beliau tidak nikah Beliau tidak punya Apa Otomatis tidak punya anak Kenapa diselapuklah Dijuluki Abu Hurairah Karena beliau sangat Sayang sama kucing Jadi kucingnya wakih Kucingnya wakih Abu Hurairah ini Santrinya Nabi Jadi Rasulullah ini ku Kalau kita ke Mekah Ke Madinah itu Di dalamnya Rasulullah Hujratul Sharif Itu depannya ada Depannya ada tempat Ashabusufah Di tempat Ada kayak tempat khusus Ashabusufah Ashabusufah itu Kalau istilah sekarang Remaja masjid Jadi Abu Hurairah ini Remaja masjidnya Masjid Nabawi Bila tinggal disitu Ashabusufah itu Tempatnya di depannya Dalam Nabi Jadi ini dalamnya Nabi Depannya sini Ashabusufah Abu Hurairah Disana Bersama dengan Sekitar 24 25 santri yang lainnya Tinggal di masjid Tinggal di masjid Tinggal di masjid Ngopening masjid Nabawi Nah termasuk Fatillahnya Keuntungannya apa Akhirnya beliau ini Karena cerdas Pinter Beliau banyak Menghafal Banyak Teringat Ucapan Perkataan Dan perbuatan Nabi Sehingga Meriwayatkan Banyak hadis Yang dikatakan Abu Hurairah Kebanyakan Hadis Soheh Kenapa Karena memang Abu Hurairah itu Manggonnya Ini masjid Dekat rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Abu Hurairah Beliau mengatakan Masa Saya tidak pernah Mendengar Ahadun Satupun Yahudi Walah Nasroni Orang Yahudi Ataupun orang Nasroni Ilah Kecuali Ahbani Orang Nasroni Yahudi Aku seneng Di Abu Hurairah Seneng Di Abu Hurairah Ini Umi Ini Umi Setelah Temani Ibuku Sesungguhnya Ibuku Saya menginginkan Ibu saya itu Alal Islam Ibu Abu Hurairah Ini Ku non muslim Awal ini Saya pengen Ibuku Melibu Islam Kata Abu Hurairah Saya pengen Ibuku Melibu Islam Fata Abah Tapi Gak gelem Ngertakan Dani Ya Ibu Ayu Melibu Islam Gak gelem Tapi Beliau tetap Menghormati Tetap Masya Allah Sama ibunya Saya mengatakan Kepadanya Nolak Gak gelem Kata Abu Hurairah Fata itu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Kemudian Saya Kata Abu Hurairah Mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Fakultu Kemudian Saya mengatakan Pada Nabi Ud'ullohalaha Ya Rasulullah Doakanlah Kepada Allah Ibuku ini Dungakno Ya Rasulullah Ibuku ki Dungakno Ben Mabu Islam Aku pengen Ibu 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 Kudurung Islam Ud'ullohalaha Ya Rasulullah Doakan 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 Ibuku Ya Rasulullah Fada'a Nabi Ndungo Fata'i Tuhan Kemudian Abu Hurairah Mendatangi Ibunya Mendatangi Ibunya Wakat Ajafat Alayhi Elbab Pas Nengkani Ibu Ditutup Lawang Melambat Kamar Fajafat Ditutup Alayhi Elbab Ditutup Abu Hurairah Boten Gak pena Waduh Ojojo Ibuku Purek Mergo Takjak Melebu Islam Ojojo Ibuku Purek Takjak Melebu Islam Fakolat Ternyata Ibu Ini Nuntup Lawang Nenjiru Bik Matur Fakolat Ngendi Kau Sama Ibu Abu Hurairah Ya Abu Hurairah Ini Aslam Tuh Saat Temene Ingsun Aslam Tuh Wis Mebu Islam Aku Wis Mebu Islam Abu Hurairah Jadi Ditunggu Nabi Masya Allah Terus Kebuka Atine Mebu Islam Ibu Mebu Islam Fakabartun Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Abu Hurairah Seneng Terus Ngabarin Nabi Ngabarin Nabi Kemudian Ngabarin Fakulto Dan Saya Mengatakan Abu Hurairah Mengatakan Utlali Wa Umi Ya Rasulullah Sekarang Doakan Ibuku Dan Doakan Aku Ya Rasulullah Doakan Ibuku Doakan Aku Ya Rasulullah Fakulto Dan Nabi Mengatakan Allahumma Ya Allah Abdu Kaabu Abdi Kaabu Hurairah Hambamu Yang Yang Bernama Abu Hurairah Wa Umuhu Dan Ibunya Akhibah Humailanas Jadikanlah Keduanya Itu Orang Yang Dicintai Oleh Manusia Jadikan Keduanya Orang Yang Dicintai Oleh Manusia Artinya Apa Bab ini Menjelaskan Jikalau Ada Seseorang Yang Masih Punya Keluarga Khususnya Orang Tua Yang Masih Non Muslim Teruslah Punya Keinginan Agar Mereka Itu Masuk Islam Barangkali Kita Ada Keluarga Entah Keluarga Inti Orang Tua Kita Saudara Kita Atau Anak Kita Atau Keluarga Dekat Paman Bibik Atau Keluarga Gak Jauh Kok Belum Islam Kita Harus Ada Gert Ada Tujuan Ada Keinginan Agar Mereka Itu Masuk Islam Itu Harus Ada Orang Jarno Sak Sak Harap Agamanya Kono Milik Tapi Di Dalam Hati Kita Ada Keinginan Ya Allah Moga Moga Keluarga Koki Moga Islam Ya Allah Itu Harus Ada Keinginan Itu Dan Ketika Kita Ada Keinginan Itu Maka Apa Dan Kita Berdoa Kepada Allah Kalau Dulu Ada Rasulullah Abu Rera Minta Doa Kepada Rasulullah Kalau Kita Kiaskan Sekarang Misalnya Kita Ketemu Sama Ulama Ketemu Sama Cucu Rasulullah Ketemu Sama Habaib Cucu Rasulullah Yang Masya Allah Yang Juga Ulama Kita Minta Doakan Ya Habib Ya Cucu Rasulullah Ya Ulama Saya Punya Keluarga Belum Masuk Islam Doakan Supaya Dia Masuk Islam Minta Doa Dan Kita Tidak Usah Memaksanya Cukup Menunjukkan Tingkah Laku Kita Yang Baik Di Hadapannya Maka Otomatis Beliau Akan Tertarik Masuk Islam Akan Tertarik Masuk Islam Cerita Ramadan Tahun Lalu Cerita Ramadan Tahun Lalu Tepat Setahun Yang Lalu Setahunan Yang Lalu Kebetulan Ada Wali Santri Ada Santri Saya Muslim Wali Santrinya Muslim Tapi Keluarganya Banyak Yang Non Muslim Kemudian Hubungi Saya Saya Kok Berharap Kebetulan Ibunya Saya Berharap Ibunya Masuk Islam Ibunya Ibunya Wali Santri Saya Berarti Mba Santri Denggih Moga Saya Saya Denggih Bicara Digampang Nau Denggih Nguh Nguh Pun Kapan Pokoknya Nguh Kerentek Langsung Jangan Meriki Langsung Kerentek Jangan Meriki Akhirnya Kulok Kandan Ini Kulok Jangan Purun Akhirnya Ustadz Purun Tapi Pian Mba Nyun Sarat Ngan Nguh Pas Sarat Ngej Dulure Pikir Kulo Malah sip Malah sip Nggak, kau ngejak dulure Nggak, ngejak dulure Dulure purun Dulure ternyata ngejak anaknya Dulure niku gelam ngejak anaknya Oh nggak, jok mesisan Jok mesisan Jok mesisan Terus ngejak dulure Terus empat niku bermula setunggal Dari empat Melebut Islam Kapan Ustadz? Langsung sore niki Langsung nge, langsung Mungkin sore niki langsung Mungkin dasmuti surat-surat Gampang, gampang Itu gampang Sekitar lima tahun Tujuh tahun yang lalu Puntun tiang badem melebut Islam Pegawai bang Rahasia bang nopo Pengen melebut Islam Kalo rewet proseduri Nge-nge sekedap Kalo tak tengkau Nyungan belangkone Terus ini Akhirnya gak sih Jum melebut Islam Niku rasanya Kalo ya Allah Pes Sesu nge-nge Gak apa Tak ruweti Yang penting Sahadat disi Kalo hitam di atas putih Kertas-kertas Masih nyusul Pokoknya begitu Wonten Tiang pengen melebut Islam Bapak ibu Ojo dirweti Langsung ter Nge-nge Ustadz Tokiyai setempat Ojo sesuai Kok sampai Jenengan semaya Sesuai Bengini meninggal Kita nanggung Karena dia Menghubungi kita Dia ini Mau Islam Menghubungi Jenengan Itu berarti Jenengan Dipercaya oleh Allah Untuk mengantarkan Orang ini Menuju Islam Amanah yang Luar biasa Kok kita Abai Sesuai Bahkan Seandainya Minta kok malam Jam Aku kok pengen Melebut Islam Datang ke rumah Jenengan Nge Isu langsung ter Onggi Pun Saan Niki Telepuno Kudunduin Jenengan Kudunduin Nomor telepon Ustadz Tokiyai Telepon Nge-pun Niki Wonten Tiang Bade Melebut Islam Kok Seng Nyemaya Nikiyai Seseuai Seseuai Gepun Semetain Jenengan Sudah Merantara Kono Popo Yuki Yang tanggung Jawab Kalo langsung Sore Langsung Gore Gampang Pokoknya Gak ada KTP Pokoknya Gak ada Jenengan Bener Empat Itu langsung Masuk Islam Sore hari Di Romandun Tahun lalu Bari Kuliget Taurus Prosedur Prosedur Dados Nge Sami Nge Jadi Oh iya Kenapa Kok masuk Islam Karena Tertarik Sama Ahlak Putune Putune Ahlaknya Kok api Dipondok No Makanya Kita itu Gak usah Bungok Bungok Narik Narik Uang Mau Bersalam Gak usah Dungo Dan Tunjukkan Ahlak Baik Seorang Muslim Kepada Non-Muslim Yang lain Dengan Menunjukkan Ahlak Baik Kita Kondue Tonggo Non-Muslim Baturi Ojuk Dimusui Kondangan Kirimi Meskipun Gak Budal Oh Non-Muslim Terasa Dikirimi Kirimi Tidak Papah Tidak Papah Wong Non-Muslim Makan Berkatan Kurap Apapah Hati 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 Wong Islam DKI Makan Wong Non-Muslim Yang tidak Boleh Kita Makan Nanti Takutnya Daging Babi Atau Daging Tapi Kalau Orang Non-Muslim Kita Muslim Kasih Berkatan Tidak 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 Tunjukkan ahlak yang baik Hari raya Kalau emang punya tetangga non muslim Dan dia buka pintunya Dulani Ya minta maaf Tapi Mohon maaf lahir dan batin Minta mohon maaf Mudah-mudahan Kita saling memaafkan Karena kalau Itu kembali ke fitrah Kembali kemenangan Mereka gak akan bisa mendapatkan kemenangan Kecuali islam Sehingga jangan pakai Mohon maaf lahir dan batin Tapi cukup Sempurannya Sempurannya Tidak apa-apa Tunjukkan ahlak kita Ahlak muslim yang baik Insyaallah mereka akan tertarik Dengan ahlak kita Bukan dengan paksaan Bukan dengan yang lain Bab yang menjelaskan Tentang berbakti Kepada orang tua Setelah Wafatnya Orang tua Jadi setelah Wafatnya orang tua itu Apakah masih bisa kita berbakti Ada sana Abu Naim Ada sana Abu Naim Kalau ada sana Abdurrahman Bin Husail Kala Abaroni Asyad bin Ali Bin Abbaid An-Abi Dari ayahnya An-Ausami'a Abi Husaid Yuhaddisul Qom Mendengar dari Abba Husaid Yuhaddisul Qom Berbicara kepada Kelompok manusia Satu kelompok kaum Kala beliau mengatakan Kuna indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Suatu saat Saya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fakala rojulun Wonten Wong lanang Matur Tenggara Rasulullah Ya Rasulullah Hei Rasulullah Halbaqya minbiri Abba Waihi Shai Apakah tersisa Dariku Kebaikan Berbuat baik Kepada Kedua orang tuaku Setelah Meninggalnya Mereka Abirruhuma Bagaimana Cara saya Berbuat baik Kepada Keduanya Setelah Mereka Meninggal Apakah Bisa Saya berbuat baik Kepada mereka Kala Menjawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Naam Iya Bisa Hisolon Arba'ah Hisolon Arba'ah Empat hal Empat hal itu Kamu sama dengan Berbuat baik Kepada mereka Mereka sudah meninggal Bisakah kita Berbuat baik Kepada mereka Bisa Dengan melakukan Empat hal ini Sama halnya Kita berbuat baik Kepada mereka Apa itu Satu Addu'a Lahumah Nungoh Rabih Firli Wali Walidaya Warham Huma Kama Rabbayani Soghiro Ini itu Damel Damel Wang tua kita Ini Ngimami Ini Jama'ah Wangakeh Rabbana Erobi Firlana Wali Walidaina Warham Hum Kama Rabbayana Itu untuk Banyak Empat Satu Mendoakan Lahumah Dungak No Sat aku Gapal Sat Anggir Mari Sholat Ya Allah Yang sepahku Al-Pateka Gampang Tiap Mantun Sholat Aku Wong Suwibu Rwipot Mari Salam Langsung Mencolot Dikir Wiridan Dungor Rakobra Misalnya Ada Model Nguno Gepun Subuh Kalian Mahrib Di Petang Dan Di Pagi Gak Isot Ya We Si Ji Subuh Sak Satu Waktu Gak Isot Mari Sembayang Oke Diluar Sholat Pokoknya Sampai Dalam Harian Kita Sehari 24 Jam Tidak Terucap Sama Sekali Doa Untuk Kedua Orang Tua Kita Jangan Sampai Jangan Sampai Malam Ya Riful Usul Harmal Usul Barang Siapa Yang Tidak Peduli Dengan Usul Harmal Usul Diharam Kan Usul Kepada Allah Gak Isot Sampai Kepada Allah Gak Bisa Gak Artinya Gak Bisa Gak Bisa Dekat Dengan Allah Gak Bisa Gak Peduli Bik Lanjut Yang kedua Istighfar Lahumah Istighfar Lahumah Nyumun Ngapuro Njaluk No Sepuro Mereka Berdua Makanya Atau Nega Apal Ya Allah Mugin Mugin Jenengan Sepuro Dosot Dosot Yang Sepak Kulo Ya Allah Seng Samun Kapundut Al Pate Kah Tung Nga Nga Ya Mugin Mugin Jenengan Jembarno Kubur Ya Mugin Mugin Jenengan Tampi Amal Ya Allah Ampun Jenengan Sikso Mereka Di Kuburnya Tung Nga Nga Nomor Kali Nyun Istighfar Nomor Tiga Wainfadu Ahdima Memenuhi Janji Mereka Seandainya Mereka Sebelum Meninggal Mereka Punya Nadar Punya Wasiat Punya Janji Kita Tunaikan Cong Sombene Bapak Ibu Sombene Due Due Korban Niyati Kanggu Bapak Ibu Tunaikan Cong Bapak Ibu Kis Kadung Janji Ambe Takmir Masjid Kae Ngebut Bangun Bangun Api Nyumbang Sombene Ga Onok Bantu Tunaikan Kalau Ada Janji Janji Orang tua Kita Tunaikan Cong Jadi Banyak Orang tua Kita Meninggalkan Pesan Kepada Kita Apa Itu Kita Tunaikan Menunaikan Janji Kedua Orang tua Kita Itu Berarti Sama Dengan Berbuat Baik Kepada Mereka Ketika Mereka Sudah Meninggal Empat Berikutnya Wa ikramu Sodikihima Wa ikramu Sodikihima Memuliakan Teman-teman Mereka Jadi Koncone Bapak Bapak Kito Koncone Ibu Kito Itu Kedah Kita Sambung Kedah Kita Sambung Saya Berusaha Sak Ngerti Kulo Koncone Abaku Kindi Tak Sambung Sambung Minimal Kumpul Kumpul Dolani Mesem Disopo Meskipun Gak Ngerti Jenenge Tapi Sambunglah Teman-teman Ibu Dan Bapak Kita Walaupun Kita Beda Usia Jauh Walaupun Beda Generasi Tapi Sambung Kulo Yogane Fulan Kulo Yogane Pak Ini Eh Ya Allah Kau anak Mesti Seneng Eh Ya Allah Kau anak Bejoyo Kau Sgede Masya Allah Nihon Disik Bapak Mek Aku Rakat Mesti Cerita Disik Ibu Mek Aku Eh Kayak Dulur Dewi Disik Bapak Mek Telepon Aku Mesti Cerita Akhirnya Terlintas Kebaikan Kebaikan Orang Tua Kita Dibenak Mereka Dan Terucap Masya Allah Gak Mungkin Eh Ya Allah Sopo Kue Eh Anak Bejo Masya Allah Disik Bapak Mek Repoti Aku Mesti Bapak Mek Ya Allah Mek Gak Mek Mek Mesti Api Dan Seandainya Orang Tua Kita Dulu Jelek Di Matanya Langsung Gini Tapi Tidak Diungkapkan Disik Uripe Gak Api Tapi Anak Masya Allah Nyopo Aku Padahal Bapak Disik Gak Tau Nyopo Aku Anak Masya Allah Disik Bapak Aku Rapat Rukun Sering Tukaran Tapi Anak Nyopo Aku Jadi Kejelekan Kejelekan Orang Tua Kita Tertutup Dengan Kebaikan Kita Menyambung Teman-teman Orang Tua Kita Masya Allah Masya Jogo Misalnya Ngerti Oh Bapak Aku Di Konconi Kita Tau Nek Konconi Bapak Kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Sopo Kenalkan Kalo Yogani Bejo Misalnya Bejo Sopo Ikul Lacari Ikul Lacari Seng Rincangan Jendangan Eh Ya Allah Koncoku Tekan Disik Bejo Misale Misale Koncoku Tekan Disik Aku Koncoku Jamah Umroh Kalo kita Tau Kalo itu Teman Orang tua Kita Sapa Kenalkan Kita Sapa Ketika Ketika Kita Berbuat Baik Kepada Mereka Itu Sama Dengan Kita Memuliakan Orang tua Kita Di hadapannya Tapi Kalo Kita Nggak Menyapa Mereka Kita Memutus Mereka Kita Tidak Berbuat Baik Kepada Mereka Sama Dengan Meludai Orang tua Kita Di hadapan Mereka Loh Nek Ngerti Dek Loh Ikul Anak Bejo Padahal Bejo Wapi Loh Loh Anak Kok Melete Tenang Raghur Menyopo Aku Gini Koy Orang Kenal Beles Lewat Gak Mesem Gak Senyum Gak Salaman Podom Mencoreng Orang tua Kita Di hadapannya Kalo Dia Tau Dan Kenal Kita Makanya Tidak Ada Salahnya Tersenyum Monggo G Dere Ake Ke Orang Orang Yang Sekiranya Kenal Orang tua Kita Nggak Ada Ruginya Nggak Ada Ruginya Justru Itu Akan Mengharumkan Nama Orang tua Kita Di Otak Pikiran Hati Mereka Oh Niki Dato Setunggal Doa Dan Istighfar Dato Setunggal Memenuhi Janjinya Kemudian Memuliakan Teman-temannya Kemudian Menyambung Salah Rahim Alat Rahim Alaka Ilam Menyambung Tali Salah Rahim Rahim Alaka Yang Tidak Ada Ikatan Dengan Dengan Bek Awak Tidak Ikatan Wong Koncone Bapak Mu Apa Ilam Kibillah Hima Kecuali Dari Hubungan Orang tua Tidak Ikatan Koncone Wong Tua Sambung Jadi Nyambung Duli Duli Kalau yang Tadi Pertama Memuliakan Memuliakan Koncone Kita Nyambung Duli Duli Koncone Bapakku Koncone Bapakku Duli Oh Iku Koncone Ibuku Dulin Kalau ada Waktu Dulin Atau Sekedar Menyapa By Telepon Assalamualaikum Empat Menit Empat Menit Sopo Disopo Disambung Ayo Sarang-sarang Kalo ngetasek Berusaha Gulai Tapi Nek Nemok Nenek Suwenang Saal Kalo nge Rasan Api Amba Kalo Yogan Niki Masya Allah Ya Allah Ya Masya Allah Kening Di Kakun Disik Rata Ngerti Kening Pondok Terus Jadi Akhirnya Pong Tua Muku Disik Masya Allah Jadi Cerita-cerita Kebaikan Orang tua Kita Yang Kita Sendiri Tidak Tau Jadi Tau Jadi Tau Disik Wong Tua Muku Anggar Malam Jumat Masya Allah Sering Nek Posuan Malam Jumat Neng Sunan Bondang Asim Rokondi Aku Disik Wong Tua Muku Sebeasa Neng Berjagung Jadi Saya Yang Tidak Tau Yang Tidak Pernah Bercerita Orang Tua Saya Kepada Bahkan Saya Sampai Kaget Itu Ada Sebuah Masjid Onok Masjid Yang Itu Orang tua Saya Melok Nengkono Ndire Jadi Melok Nguati Sampai Berdiri Dan Saya Tidak Tau Ditelepon Ustadz Jenengan Boten Semerap Kulo Kulo Rincangnya Abain Jenengan Diceritan Ini Dakwat Sampai Isau Onok Masjid Berdiri Nengkini Perjuangannya Bapak Kulo Sampai Ya Aba Kulo Boten Cerita Gak Tau Cerita Akhirnya Kulo Disun Ngisi Temeriko Akhirnya Kulo Sambung Dan Sebagainya Kulo Masjid Ikilo Hikmai Nyambung Konco Koncone Kenalane Wong Tua Kita Akan Tau Kebaikan Orang Kita Setelah Meninggalnya Mereka Dan Itu Membuat Kita Bangga Seneng Selalu Nyambung Dengan Mereka Tidak Ada Kejelekan Yang Ada Kebaikan Tidak Baik Hubungannya Kita Memperbaiki Hubungannya Seandainya Orang tua Kita Dulu Sudah Baik Hubungannya Kita Memperkuat Mempererat Dan Menambah Selaturah Mudah-mudahan Kita Bisa Mengamalkan Mudah-mudahan Kita Bisa Bersama-sama Memperbaiki Hubungan Kita Dengan Teman-teman Orang tua Kita Sebisanya Mudah-mudahan Sedikit Yang saya Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Amin Allahum Amin Mudah-mudahan Diberikan Kesempatan Allah Bisa Bertemu Besok Di Waktu Yang Sama Mudah-mudahan Amal Ibadah Kita Diterima Amin Allahumma Amin Monggo Sarang-sarang Bismillah Bismillah Allahumma Ini Astaudi Uka Ma'alam Tanihi Fardudu Ilayya Indah Jati Ilayhi Fala Tun Sini Ya Rabbil Alamin Allahumma Ya Allah Ini Sesungguhnya Aku Astaudi Uka Menitipkan Kepadamu Ma'alam Tanihi Kembalikan Kepadaku Ingatan Itu Pengetahuan Itu Ilmuku Itu Ya Allah Fala Tun Sini Indah Jati Ilayhi Ketika Aku Membutuhkannya Fala Tun Sini Dan Jangan Jadikan Lupa Ya Rabbil Alamin Al-Fatiha Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman Rahim Alikam 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 Alikam